Ciri-ciri rumah tangga diganggu jin perusahaan hubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar anda saudaraku semoga anda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudian dalam setiap urusan dan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah SWT serta dijauhkan dari segala penyakit ataupun marah bahaya Amin Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Iblis dan bala tentaranya tak pernah lelah untuk mengganggu manusia dari segala penjuru dan segala aspek kehidupan mereka menyebarkan segala kemampuannya untuk menjerumuskan manusia salah satunya dalam kehidupan rumah tangga Pertengkaran karena masalah sepele bisa menjadi besar bahkan bisa membuat kehidupan rumah tangga hancur berantakan Itulah tujuan yang diharapkan Iblis dan bala tentaranya ini Setan yang memiliki tugas secara khusus untuk merusak hubungan rumah tangga ini dilakukan oleh Jin Dasim Dasim ini menggoda dan mengarahkan setiap pasangan untuk berdebat ya Mau mancing emosi suami maupun istri Berperasanggap buruk kepada istri ataupun suami Seakan orang yang paling menjengkelkan dan dibenci adalah suami ataupun istrinya sendiri Dasim ini juga yang berperang dalam hubung peranikah Saat sebelum adanya ikatan angkat dia akan memancing-mancing pelelaki ataupun perempuan untuk berduaan Berdekatan dan berbuat maksiat Nah, namun setelah adanya ikatan pernikahan ya keadaan justru sebaliknya Jin Dasim ini akan membisikkan ke hati dan menggoda manusia agar terjadi perselisian dalam rumah tangga Ada saja alasan-alasan kecil yang dapat memancing perdebatan seakan hal tersebut merupakan perkara yang sangat besar Ia akan membisikkan kecurigaan, menyulut emosi dan tujuan akhirnya adalah membuat pasangan itu menjadi bercerai Nah, Dasim ini adalah jenis setan yang memang merupakan spesialis yang cerdik dan hebat Mereka berupaya untuk memperbudak atau mempergunakan berbagai macam cara untuk bisa mengganggu rumah tangga manusia Dan prestasi terbesarnya bila rumah tangga seorang musim ini hancur yang berujung dengan sebuah perceraian Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas air Kemudian ia mengutus bala tentaranya Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata Aku telah melakukan begini dan begitu Iblis berkata Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun Kemudian datang yang lain lagi dan berkata Aku tidak meninggalkannya Hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya Maka iblis pun mendekatinya dan berkata Sungguh hebat setan seperti engkau Hadis riwayat muslim Selain itu ya Jin dasim ini juga mengganggu kaum perempuan Dan memainkan emosionalnya pada saat sedang masa haid Ataupun masa kehamilan Karena itulah hendaknya Bagi perempuan muslimah Yang telah dalam ikatan pernikahan Waspadalah akan gangguan jin dasim ini Yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga anda Baik Lantas seperti apa ciri-ciri rumah tangga yang diganggu oleh jin dasim ini Nah sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya Saya ingatkan kembali untuk anda yang belum subscribe channel saya Silahkan ya sediurku bisa subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel saya Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat buat anda Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Berikut ini adalah Tanda atau ciri-ciri rumah tangga seseorang yang diganggu oleh jin dasim Nah diantaranya adalah Yang pertama Suasana rumah selalu penuh dengan emosi Kondisi emosi tidak pernah bisa dikendalikan Sangat mudah sekali marah Misalnya saja Seperti istri yang sangat mudah sekali Membantah suami ataupun sebaliknya Nah untuk yang kedua Istri ataupun suami Kerap berpikiran negatif Kerap merasa was-was Ragu Ketakutan Karena hal-hal yang masih belum jelas Dan selalu memandang curiga Setiap apa yang dilakukan Suami ataupun istri di dalam Ataupun di luar rumah Nah untuk yang ketiga Di dalam rumah selalu ada kemaksiatan Adanya dorongan kuat Untuk melakukan perbuatan maksiat yang terus diulang-ulang Misalnya saja seperti suami dan istri Melihat video-video Baik secara terang-terangan Ataupun sembunyi-sembunyi Nah ini disertai juga dengan kemalasan dan kelesuan Yang sangat luar biasa Untuk melakukan sebuah sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya Nah untuk yang keempat Sulit khusyuk ketika beribadah Baik suami atau istri Sering sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat Dan susah mengingat rekaat sholat Hal ini yang bakal terus terulang-ulang ya Tidak hanya sekali ataupun dua kali Bahkan ini bisa berulang-ulang Nah itulah ya beberapa ciri rumah tangga Yang diganggu oleh cindasim Kemudian setelah mengetahui ciri-ciri tersebut Saya berharap pasangan suami istri juga bisa melakukan upaya-upaya untuk menghindari pengaruh cindasim ini Caranya adalah dengan menghindari perselisian Jika pun ada Janganlah diperpanjang Ataupun dibesar-besarkan Selesaikan dengan sabar Dan pisarkan baik-baik Karena komunikasi adalah kunci dalam menghadapi setiap masalah yang ada Apabila terselut amarah Hendaklah mengucap dua kalimat syahadat Beristighfar Serta menyendiri untuk menenangkan hati dan pikiran Akan lebih baik Jika Anda berhudu dan kemudian melakukan sholat sunnah dua rokat Intinya yang terpenting adalah Selalu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari gangguan cindasim ini Selain itu Suami dan istri hendaklah memperbanyak beribadah dengan tekun menjalankan sholat lima waktu Sholat sunnah, sholat malam dan mengaji, melantunkan dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah Insya Allah dengan mengamalkan ini ya Rumah tangga Anda akan selalu dilindungi oleh Allah SWT dari gangguan-gangguan gaib Ya Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda Kunci dalam mengamalkan suatu amalan Agar hajat yang kita harapkan bisa cepat terkabul Adalah senantiasa berikhtiar Sabar, ikhlas dan tetap istiqomah dalam menjalankannya Dan jika Anda membutuhkan bimbingan atau mengatasi gangguan gaib yang Anda alami Silakan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya Baik sebelum saya tutup pembahasan Saya mengucapkan terima kasih banyak buat saudaraku yang selama ini sudah mendukung channel saya Dan senantiasa menyimak video saya hingga akhir Semoga bisa membimbing Anda semua kearah yang lebih baik Dan menjadikan Anda lebih tekun untuk beribadah Baik saudaraku ya Saya Kang Sudiro pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!